Kenapa waktu daftar produk ditolak? Apa penyebab biasanya? Biasanya, contoh nih dari deskripsi, deskripsinya itu tidak membantu oleh sistem Shopee Itu nggak membantu apakah ini benar ori atau nggak Terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru and happy watching Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru Buat teman-teman yang baru aja mampir di Youtube channel Alfie Mokosuru ini Kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan-pembahasan di Youtube channel Alfie Mokosuru ini Ada tentang affiliates marketer, entah itu Info Vansia, Stenobler, Shopee affiliates, dan masih ada berapa lagi Nah, ada juga tentang cara jualan di Shopee, cara jualan di sosial media, dan masih ada berapa lagi Parentalks Youtube, Lonten, dan lain sebagainya Jika sekiranya teman-teman itu minat dengan pembahasan yang aku seperti tadi Boleh banget cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya Oh iya, aku juga sekarang bikin video di TikTok dan Youtube Jadi lebih ke bahas, bukan bahas sih, jawab-jawab pertanyaan teman-teman Yang sekiranya itu butuh penjelasan gitu Kalau semuanya aku menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sama itu kayak merepetition hidupku Jadi sebenarnya nggak apa sih Cuma kadang itu aku ada yang kelupaan bahasanya apa ya Masih ada yang kurang, kemarin aku jelasinnya itu udah full gitu Tapi di komen ini kayak ada yang kurang gitu Makanya aku bikin di TikTok dan juga di Reels Buat teman-teman yang sekiranya masih ada pertanyaan, boleh banget komen di Reels Nantinya aku akan membahas atau jawab di sana gitu Oke, kali ini aku akan membahas tentang Q&A pertanyaan-pertanyaan seputar garansi oleh 100% Jadi selain aku affiliate, aku juga seller teman-teman Dan juga aku tuh seller produk-produk yang bisa dibilang branded di kalangan tertentu Jadi aku perlu gadis bawahi ini branded di kalangan tertentu ya Bukan yang kayak Gucci, terus kemudian apa namanya Hermes, Hermes, terus kemudian Louis Vuitton dan lain sebagainya Itu di kalangan tertentu sudah high brand banget Alasnya ini mungkin lebih ke middle, di tengah-tengah lah ya Jadi kayak contoh Rabanizu ya, Elzata, terus kemudian apalagi Pokoknya yang brand-brand tengah-tengah kayak gitu Atau kadang ada yang mikir, ini brand banget nih Ya, tergantung pribadi masing-masing sih Ini, garansi ORI 100% Jadi buat teman-teman ya yang belum tahu Di Sopi itu kita bisa mengajukan yang namanya garansi ORI 100% Kenapa kita butuh yang namanya garansi ORI 100% Apalagi seller ya Kalau aku pribadi itu lebih memberikan kepertanyaan kepada customer Bahwa produk yang kita jual itu adalah produk ORI, bukan KW ya Produk original, produk ORI, produk asli Jadi untuk pembeli juga gak perlu sungan-sungan lagi Daftar produk ORI yang ada Jadi aku tuh pernah share tentang gratis ongkir Eh gratis ongkir lagi Original brand gitu Gratis garansi ORI 100% dan lain sebagainya Itu bisa kok di mall dan juga star seller ya setahu ku Coba klik aja disana terus kemudian daftar Kalau tidak coba teman-teman itu cek di bagian atas ini loh pesanan di penjual Disana tuh ada yang namanya kayak program-program untuk penjual Ada apa ya Kayak garansi ongkir Garansi ongkir ekstra Terus kemudian Sopi affiliate yang dulu share dan untung Terus ada tentang gratis ORI juga Coba cek disana ya teman-teman Kalau gak kepan-kepan nanti aku bikin tutorialnya lagi Tentang garansi ORI 100% nya Untuk bisa daftar program Apa perlu mencantumkan dokumen kalau barang ORI Kalau iya contohnya dokumen seperti apa Kalau aku pribadi sepengalamanku Aku daftar produk ORI itu gak ada yang namanya Kayak melampirkan dokumen-dokumen Autentifikasinya Autentifikasinya ya Berarti ini autentik Enggak sih Karena aku lebih ke produk fashion kali Yang gak ada kayak sertifikat dan lain sebagainya Aku cuman seingetku ya Kayak mencantumkan produk yang didaftarin Terus kemudian sudah mengisi contoh deskripsi Jadi produknya sudah sesuai Terus kemudian judulnya juga menjelaskan produknya gitu Jadi ya kayak apa ya Ya kayak gitu lah Enggak yang gimana-gimana gitu Untuk bisa daftar program Ya udah Kalau produk memang bener ORI Kenapa waktu daftar produk ditolak Apa penyebab biasanya Biasanya contoh nih dari deskripsi Deskripsinya itu tidak membantu oleh sistem Shopee Itu gak membantu apakah ini bener ORI apa enggak gitu Terus kemudian dari judulnya Terus fotonya yang gak jelas Dan itu juga salah satu point plusnya Ini fotonya bener-bener enggak sih gitu Kalau pertamanya ditolak Apa masih bisa untuk mengajukan lagi Apa yang kedua kalinya akan disetujui Kalau aku kayak gitu Jadi gak selalu mudah emang untuk daftarkan garansi ORI ini Gak langsung di ACC gitu Aku berkali-kali itu daftar Dan baru kayak 3-4 baru di ACC gitu Gak yang langsung di ACC Aku pernah bikin ini kok videonya tentang Gak ditolak terus kemudian daftar lagi Dan akhirnya di ACC Karena biaya tambahan gak kalau daftar garansi ORI Gak ada biaya tambahan sama sekali Jadi kayak Dia itu Privilege lah Untuk penjual yang ada garansi ORI nya Untuk menarik pembeli gitu Apakah harus ada pembelian produk dulu Untuk daftar garansi ORI? Enggak Aku ada produk yang masih nol Pembeliannya Dan itu sudah dapet Dari sistem Shopee Sudah dapet Label garansi ORI Apa daftarnya harus dari Starseller? Enggak sih Dari contoh ya Temen-temen itu bisa klik di Tokoku Tokoku itu enggak Starseller Dan itu bisa dapet Dari sana untuk daftarnya Cara menghapus label garansi ORI nya gimana ya? Apakah fitur ini hanya bisa diaktifkan oleh Star? Enggak Siapapun yang jualan produk ORI Bisa mengaksesnya Bisa mendaftarkannya Untuk menghapusnya bisa chat di CS Untuk dibantu bahwa produkmu Ingin dihilangkan label ORI nya Udah nunggu 14 hari ditulak Ternyata produk belum mencantumkan merek Nah ini dia Jangan lupa untuk mencantumkan merek Di bagian deskripsi Untuk membantu Sistem Shopee nya Men-record bahwa Temen-temen itu beneran Jualan produk ORI Dan ini produk apa? Terus kemudian mereknya apa? Akan muncul di sana Apakah ada pemberitahuan Diterima pengajuan? Ada Ada notifikasi di bagian Notifikasi penjual ya Di sana ada notifikasi bahwa Produk kamu sudah di ACC Dalam program garansi ORI Kalau kita sebagai reseller produk ORI Boleh daftar juga gak? Takutnya kena ban Pengecekannya ternyata bukan official Jujur aku juga bukan official store Aku juga reseller Aku juga agen dari suatu produk Dan aku daftarin produkku Yang dari official store ini Yang ternyata dia juga buka toko Di Shopee beberapa tahun ini Kalau dulu tuh gak ada saingannya Sekarang tuh saingannya official store sendiri ya Termasuk aku juga sih Ya gak apa sih Dan itu juga gak ada masalah Yang penting produknya bener-bener ORI dari official store ini Dan gak harus official store untuk mendapatkan label ORI Bayar gak kalau daftar produk ORI? Gratis Gak ada tambahan biaya apapun Entah itu waktu penjualan Entah itu mendaftarkan Gak dibungut biaya Spray set pun Apakah toko baru bisa daftar ORI? Bisa banget Contoh nih temen-temen Mau buka toko produk apa ya Contoh apa ya Contoh ya produk jualan Koya Baju gitu Pengen jualan produk Kayak Zoya Elzata gitu Yaudah buka nih toko baru nih Ya udah daftarin aja Gak ada salahnya buat temen-temen Untuk mendaftarkan produknya Dan Ya gak ada masalah Walaupun ada Belum ada penjualan Disana yang di cek itu adalah Kemungkinan besar ya Kayak merek yang dicantungkan Deskripsi Terus fotonya Dimana foto itu Ya Mempresentasikan bahwa produk itu dari brand A Terus kemudian ini bener gak di brand A seperti ini Gitu Jadi buat temen-temen Gak ada salahnya Untuk jadi reseller Terus kemudian mendaftarkan Produk ORI nya Di garansi ORI Shopee Mungkin itu ya temen-temen Oh iya Juga aku juga bikin Yang namanya Q&A Di Reels Dan juga TikTok Buat temen-temen Boleh banget chat aku Comment ya Lebih ke comment di Instagram Atau di TikTok Biar nanti aku bisa Membalas Chat-chat temen-temen Yang ada di Comment YouTube Karena jujur Di comment YouTube tuh Numpuk banget Banyak dan Maaf belum tersentuh Dan Jika video ini bermanfaat Silahkan share ke orang Kester kalian Jangan lupa juga Subscribe Agar tidak ketinggalan Video selanjutnya Keep sharing Semoga bermanfaat And see you next time Bye